Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia, Erlangga Hartanto, mengapresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kegiatan sertifikasi kepelatihan tingkat peratama cabang olahraga Wushu yang digelar di Jakarta. Erlangga menilai kepelatihan tersebut menjadi modal untuk peningkatan karir pelatih Wushu di tingkat profesional, serta nantinya dapat meningkatkan prestasi atlet muda Wushu Tanah Air. Sementara bagi Menpora, Wushu dinilai sebagai prioritas olahraga prestasi karena memiliki prestasi dan pembinaan yang jelas. Menurutnya harus mendapat apresiasi lebih dari pemerintah, bahkan Zainuddin Amali berencana akan memberikan penghargaan kepada PB Wushu pada Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS pada bulan September nanti. Mencatat Wushu menjadi prioritas dari kegiatan karena jelas, bukan karena saya dekat dengan Tomo, bukan, tetapi prestasinya jelas, pembinaannya jelas, dan komunikasinya juga bagus dengan kita. Dan organisasinya cuma satu, karena juga ada organisasi yang pimpinannya dua, bahkan ada yang tiga. Kegiatan sertifikasi kepelatihan Wushu tingkat pertama digelar enam hari, berakhir pada tanggal 18 Juli 2020. Terima kasih telah menonton!